Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua Bagaimana caranya kita membuat bar mini dari dinamo DC yang seperti ini teman-teman Ya ini adalah dinamo DC tipe LS775 Nah untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat disini saya akan tunjukkan Nah yang ini Ini tipenya LS775PC73545 Nah kali ini kita akan membuat satu buah bar mini namun tenaganya yang super kencang ya teman-teman Menggunakan dinamo DC atau motor DC yang seperti ini Nah untuk kepala bornya disini saya menggunakan kepala bor yang seperti ini Ini kepala bor dengan ukuran 10mm Untuk yang terkecil sekitar 1,5mm Nah ini akan kita masukkan di as dinamo nya Namun ini tidak bisa cap atau tidak bisa sepan Jadi kita membutuhkan busi bekas sepeda motor yang seperti ini teman-teman Nantinya busi dari sepeda motor ini akan kita masukkan di kepala bornya seperti ini Namun ini tidak bisa masuk dengan full ya teman-teman Jadi nanti supaya bisa masuk dengan full Kita akan modifikasi bagian businya teman-teman Teman-teman jangan khawatir karena saya akan memberikan tutorialnya supaya businya bisa masuk dengan full Nah seperti di minggu lalu saya sudah bagikan tutorialnya untuk dinamo mesin jahit menggunakan busi motor juga teman-teman Untuk kepala bor yang ini tentunya tidak bisa masuk karena ukurannya yang tidak sama Nah jadi kali ini kita akan menggunakan kepala bor yang lebih kecil dengan busi motor yang lebih kecil juga Nah supaya lebih jelas simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Baiklah teman-teman semuanya sekarang kita akan coba masukkan busi motornya di kepala bornya Nah ini tidak bisa masuk ya teman-teman Karena kepala busi ini ukurannya lebih besar sekitar 0,2 mm dari kepala bornya teman-teman Sekarang kita akan coba ukur menggunakan sigmat Untuk kepala businya disini 9,6 mm Sedangkan lubang dari kepala bornya disini ukurannya sekitar Berapa ini kita benerin dulu sedikit Sekitar 9,9,4 ya 9,5 mm ya teman-teman Jadi selisih 0,1 sekian mm Nah supaya nanti bisa masuk kita akan kikis bagian ratnya menggunakan mesin gerinda Nah supaya tidak kepanjangan kita akan potong sedikit bagian ujung kepala businya Nah setelah kita potong hasilnya menjadi seperti ini Sekarang tinggal kita potong lagi bagian tengahnya Oke teman-teman semua ini sudah terpotong Nah seperti ini Kalau sudah terpotong seperti ini Langkah selanjutnya kita tinggal membuatkan tempat kunci seperti ini teman-teman Supaya nanti mudah untuk dipasang dan mudah juga untuk dibuka Oke teman-teman semua ini untuk tempat kuncinya sudah jadi teman-teman Sekarang kita lanjut lagi ke tahap berikutnya Untuk tahap selanjutnya lagi kita akan pasang kepala businya di as dinamonya seperti ini teman-teman Namun ini posisinya longgar dan tidak bisa dikancing Untuk solusinya teman-teman siapkan satu buah pentil bekas ban dalam sepeda seperti ini teman-teman Ini akan kita pasang di kepala businya seperti ini Sebagai penyambung untuk tempat kancingan as dinamonya Dan ini kita akan kikis menggunakan mesin gerinda Oke teman-teman semua kepala businya sudah kita bersihkan Dan pipa bekas pentilnya juga sudah kita kikis Sekarang tinggal kita pasang Nah seperti ini Ini sudah terpasang dengan rapi Sekarang tinggal kita solder supaya menjadi lebih kuat lagi Supaya lebih cepat kita akan panaskan atau kita bakar menggunakan torse seperti ini Supaya bisa lebih cepat dalam pengerjaannya Ya ini sudah selesai kita solder Sekarang langkah selanjutnya kita akan membuatkan 4 pengancing untuk as dinamonya Terima kasih telah menonton Kalau umurnya sudah melekat di pipa pentilnya Sekarang teman-teman siapkan kawat lembaga yang seperti ini Kita belitkan di pipa pentilnya seperti ini teman-teman Supaya hasilnya bisa menjadi lebih kuat lagi Setelah itu kita akan bakar lagi menggunakan torse Lalu kita berikan timah supaya semuanya bisa menyatu dengan kuat Oke teman-teman semua Semua sambungan kepala bor yang kita buat sudah selesai Dan disini sudah ada baut pengancing untuk as dinamonya Dan saya pastikan ini sangat-sangat kuat sekali ya teman-teman Sekarang kita akan coba pasang di kepala bornya Nah seperti ini Setelah itu tinggal kita kunci teman-teman Karena kita sudah membuatkan tempat kunci Jadi mudah untuk dipasang Oke sekarang tinggal kita pasangkan baut pengancing untuk as dinamonya Nah seperti ini ya teman-teman Sekarang tinggal kita pasang di as dinamonya Oke ini mantap sekali Setelah itu tinggal kita kencangkan menggunakan obeng Kita kencangkan sekuat-kuatnya supaya benar-benar kuat Oke seperti ini Ini mantap sekali ya teman-teman Sekarang kita akan pasangkan mata bornya Kita pasang seperti ini Oke tinggal kita kencangkan menggunakan kunci bornya Seperti ini teman-teman Dan ini siap untuk digunakan Ini sangat presisi dan pasti ini sangat kuat sekali teman-teman Sekarang kita akan uji coba untuk Mengebor satu buah plat aluminium menggunakan bor mini yang kita buat ini Sekarang kita berikan tegangan Disini saya menggunakan tegangan 12V 5A Nah untuk media percobaannya Disini saya sudah menyediakan satu buah plat aluminium yang seperti ini teman-teman Oke sekarang kita akan langsung coba Kita lihat hasilnya bersama-sama Ya ini sangat mantap sekali ya teman-teman Bahkan plat aluminiumnya sampai tembus seperti ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa bandung tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Terima kasih